Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tutorial komputer kali ini saya kembali sharing bagaimana kita mengerjakan tes kemampuan komputer khususnya disini untuk Microsoft Excel sering diantara kita ada yang komen soal yang diberikan sulit sebagian orang juga komen bahwa soalnya mudah untuk dikerjakan jadi memang sebenarnya soal tes Excel yang diberikan untuk umum tidaklah begitu sulit hanya perlu kita sedikit latihan bahkan kadang-kadang soalnya sangat sederhana contohnya disini kita lihat disini ada contoh soal Excel kalau kita lihat seperti sepintas memang mungkin sangat sederhana cuma disini banyak juga yang salah atau tidak lulus untuk mengerjakannya kalau kita lihat disini soal ini sederhana yang pertama kita membuat tabel kemudian kita lihat perintah disini kita diminta untuk membuat tabel persis tabel contoh disini kemudian melengkapi satu kolom yang kosong disini yang perlu diperhatikan teman-teman kadang-kadang teman-teman disini membuat angka dengan angka nol di depan ada yang belum bisa termasuk di kode kita lihat disini jadi disini ada angka nol di depan kemudian untuk penghitungan angka diskon kadang-kadang ada yang menghitung manual sehingga waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tidak cukup jadi teman-teman perlu latihan dan juga mungkin perlu banyak variasi soal nah kita lihat disini ada ketentuan font kalibri ukuran font header tabel 16 jadi disini tingginya 16 kemudian ukuran font isi tabel 14 jadi tinggi tabel yang untuk isi data ini 14 teman-teman harus mengisi sesuai ketentuan yang diberikan karena memang hal-hal ini nanti yang akan dinilai teman-teman bisa apa enggak memenuhi ketentuan yang diberikan waktu 15 menit nah ini yang paling penting jadi teman-teman harus mengerjakan selesai maksimal 15 menit kemudian hasil tes simpan di dokumen dengan nama file 6 Anda baiklah bagaimana kita membuat seperti ini dengan benar dan sesuai waktu yang diberikan kita coba kerjakan disini selamat menikmati untuk memudahkan melihatnya kita klik di batas antar garis disini ketentuanya kita lihat kalibri 16 nah disini teman-teman jika menulis angka 0 di depan angka jika kita tulis biasa 0 1 maka yang muncul tetap angka 1 disini ada dua cara yang pertama kita setting disini kolom sebagai teks kemudian kita ketikan 0 1 maka otomatis angka 0 di depan tidak akan hilang atau selalu muncul atau cara kedua kita undo terlebih dahulu cara kedua untuk menulisnya kita ketik tanda petik kemudian kita ketik 0 1 maka hasilnya sama saja tapi lebih mudahnya menggunakan teks kemudian selanjutnya kita tarik sampai angka 10 selanjutnya kita ketik nama barang selanjutnya selanjutnya disini kita ketik kode barang karena sesuai contoh soal ini ada beberapa yang huruf 0 di depan maka sebaiknya langsung kita format menjadi teks terima kasih kemudian kita buat harga per karton kita lihat disini untuk format harga menggunakan accounting disini antara digit ribuan ada batas kemudian di akhir ada 0 2 disini kita setting untuk otomatisnya bisa kita pilih tanda format disini separator maka otomatis akan menyesuaikan atau kita pilih disini accounting jadi sama saja karena kita jika pilih format ini format akan menjadi accounting kemudian untuk lambang mata uang disini kita hilangkan karena tidak ada jenis mata uang yang dicantumkan selanjutnya kita klik diskon untuk diskon disini langsung menggunakan persentase jadi disini langsung kita format langsung kita klik persen disini atau kita pilih disini persentik selanjutnya kita langsung ketik jika muncul angka disimal seperti ini disini kita hilangkan selanjutnya kita letakkan di tengah sesuai contoh soal kemudian selanjutnya kita atur untuk header jadi kode barang kode di atas barang di bawahnya kemudian disini harga keterangan jadi harga di atas kemudian keterangan di bawah diskon kemudian harga setelah diskon disini nah nah jika 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 begini kan tidak otomatis kebawah jadi untuk menjadi bawah kita aktifkan kemudian kita klik kanan format cell kita klik drop tag kemudian kita pilih center agar berada benar-benar di tengah untuk harga juga kemudian untuk setting tinggi kita sesuaikan tinggi header 42 tinggi kolom tabel 22 kita klik kanan kita pilih row height disini sudah 42 kemudian selanjutnya untuk tinggi tabel yang berisi data disini 15 kita ubah menjadi 22 kemudian setting selanjutnya font isi tabel 14 disini kita ubah menjadi 14 selanjutnya kita hitung harga setelah diskon nah disini teman-teman perlu cermati bagaimana kita menghitung harga setelah diskon harga aslinya dikurangi persentase miskin disini 2% dikurangi 2% kali harga tersebut jadi disini kita bisa buat rumus langsung sama dengan harga jual dikurangi diskon yang diberikan diskon yang diberikan berarti berarti kita kita buka kurung diskon yang diberikan 2% dikali harga yang diberikan kita beri tutup kurung nah disini teman-teman perhatikan E4 harga jual kemudian dalam kurung diskon yang diberikan jadi diskon ini besarannya berapa disini diskon 2% berarti 2% dari 164 berarti kita buat dalam kurung 2% kali 164.800 jadi nanti ketemu harganya harga asli setelah dikurangi besaran diskon 2% kita enter selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah maka kita telah menyelesaikan soal yang diberikan selanjutnya kita buat baris atau border untuk tabel disini kita pilih border karena kalau tidak kita beri border ini berarti belum ada garis-garis pembatas antar data kemudian selanjutnya untuk contoh disini untuk garis tepinya tebal semua selanjutnya kita beri nama keterangan kemudian kemudian kita lihat hasilnya di print preview jangan lupa teman-teman edit untuk tampilannya sehingga ketika dilihat print preview akan benar-benar menampilkan tabel yang utuh kita cek lagi kita sudah berhasil mengerjakan tes Excel sudah sesuai dengan contoh soal yang diberikan agar terbiasa nantinya menghadapi soal tes komputer jangan lupa untuk mencoba tes-tes lainnya pada umumnya hampir sama cuma ada sedikit mungkin trik-trik atau ketentuan yang perlu diperhatikan demikian tutorial kali ini selamat mencoba sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh